Israel menyerang kerumunan warga Gaza yang sedang berebut bantuan kemanusiaan pada Kamis 29 Februari Akibat serangan itu, lebih dari 100 orang tewas Namun, ada cerita ajaib dari salah satu korban selamat atas tragedi tersebut Pria Palestina selamat meski diberondong peluru Israel Satu di antara kesaksian para korban dan kekejaman itu diunggah aktivis di media sosial Dalam video itu, pria menceritakan bagaimana beberapa koin logam menangkis peluru yang ditembakkan oleh pasukan pendudukan Israel Koin tersebut berfungsi sebagai perisai dan mencegah peluru mematikan Meski demikian, ia hanya menderita luka-luka karena desakan saat menyerbu bantuan makanan Pria itu juga memperlihatkan beberapa koin yang dikantongi di saku paha dan dada kirinya Tanpa koin tersebut, ada yang melengkung hingga rusak Seperti diketahui, insiden tewasnya ratusan orang saat berebut makanan ini mendapatkan reaksi keras dari dunia Termasuk Hamas, PBB Israel, dan Amerika Serikat Saksi mata yang ada di lokasi kejadian mengakui bahwa pasukan Israel Sengaja melepaskan tembakan ke arah kerumunan warga yang mengantri bantuan makanan Namun, militer Israel memberikan klaim yang berbeda Dengan menyebutkan bahwa korban tewas karena kepanikan yang berujung saling dorong-mendorong Di sisi lain, Israel juga mengakui bahwa tentaranya telah melepas tembakan Militer Israel mengatakan bahwa hanya melepas tembakan ke udara atau ke arah kaki-kaki Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribuneda Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia